Hai semuanya pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia yaitu Lyotra Kinting dimana beritanya ataupun kejadian ini terjadi pada hari Sabtu 24 Desember di tahun 2022 dan menariknya pada hari itu nama dari Lyotra Kinting sedang merayakan hari Natal dan kegiatan dari Lyotra Kinting pada perayaan hari Natal di tahun 2022 nama dari Lyotra Kinting bersama sekeluarga dari Lyotra Kinting memilih untuk datang ke gereja yang ada di kota Jakarta dan pada momen Natal tersebut nama dari Lyly menghabiskan waktu penuh bersama keluarga tercinta dari Lyotra Kinting yang menariknya disini pada hari sebelumnya nama dari mama Lyotra Kinting sedang berulang tahun dan menariknya ketika mama dari Lyotra Kinting berulang tahun nama pacar dari Lyotra Kinting yaitu Risasya sama sekali tidak mengucapkan kata-kata happy birthday kepada mama dari Lyotra Kinting dimana pada video saya sebelumnya saya telah membahas kenapa hal itu bisa terjadi dan salah satu alasannya adalah terhalang oleh restu orang tua sehingga itu alasan kenapa Risasya tidak bisa mengucapkan kata happy birthday kepada mama Lyotra Kinting dan menariknya pada hari Natal ini nama dari Lyotra Kinting mendapatkan hampers dari Risasya di dalam perayaan hari Natal sehingga ini juga merupakan salah satu usaha yang diberikan oleh Risasya kepada Lyotra Kinting agar kedua orang tua dari Lyotra Kinting mengetahui tentang hubungan dari Lyotra Kinting bersama Risasya atau dengan kata lain mereka bisa mendapatkan restu dari kedua orang tua ya teman-teman lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lima akhirnya zon Tidak! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati